Tadi sudah kita sebutkan bahwasannya, wanita juga dianjurkan sholat gerhana. Wanita juga dianjurkan sholat gerhana. Bukan hanya di rumah, mereka juga dianjurkan sholat di masjid. Berdasarkan hadis Asma' binti Abi Bakar, ketika dia berkata, Ataitu Aisyata radiyallahu anha, kata Asma' binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah, lain ibu. Aku mendatangi Aisyah radiyallahu tal-anha, istri Nabi s.a.w. Hina khosafatis syamsu tatkala matahari gerhana. Fa'idha nasuh qiyamun yusalluhun, tiba-tiba orang sedang sholat. Wa'idha hiyya qa'imatun tussalli, dan ternyata Aisyah juga sedang sholat. Fa'kultu malin nas, Aisyah sedang sholat, Asma' tanya, ada apa orang-orang kok rame semua pada sholat? Aisyah sedang sholat, gak mungkin dia jawab, kalau dia jawab sholatnya batal. Fa'asyarat biyadihilas sama, Aisyah seru liat ke atas. Ku'fakolat subhanallah, dan dia berkata subhanallah, fa'kultu ayatun, oh ada gerhana ya? Aisyah juga kasih isyarat iya, dan ini dalil bahwasannya, kalau dalam kondisi haja atau dalam kondisi darut, kita boleh ngomong sama orang yang sholat, boleh. Dia lagi sholat, misalnya kita ada keperluan mendesak, kita bilang, jangan habis sholat, tunggu dulu ya, tunggu saya pulang. Tidak apa-apa, kita ngomong sama orang, ada keperluan mendesak, tidak jadi masalah ya. Asalnya jangan ajak ngomong orang sedang sholat, karena dia sedang konsentrasi, berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam kondisi mendesak, kita boleh ngomong dengan orang tersebut, sebagaimana Asma' berbicara dengan Aisyah, tapi tidak boleh dijawab. Aisyah cuma kasih isyarat. Ini dalil bahwasannya wanita boleh sholat gerhana di masjid. Hanya saja Imam Syafi'i, rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Um, La akrahu liman la hai'ata laha minan nisa, la lil ajis walil sibbyah syuhuda sholatil kusuf. Kata Imam Syafi'i, tidak mengapa bagi wanita tua, atau anak-anak, wanita masih kecil, untuk ikut serta sholat gerhana di masjid, ma'al imam bersama imam. Bahkan aku menyukai jika mereka ikut hadir sholat berjamaah. Ada pun yang memiliki bentuk yang menarik, atau cantik, atau yang lainnya, kata Imam Syafi'i, Adapun wanita yang cantik, atau membuat pertarik orang, makanya mereka sholat di rumah, jangan ikut berjamaah.